Halo agan-agan, ketemu lagi di channel YouTube Ajay Toys. Jadi di video kali ini, Ajay Toys memberikan review mengenai PXN V3 Mark II atau biasa dikenal juga dengan sebutan PXN V3 Pro. Sebuah steering wheel dari PXN dengan harga termurah, tapi punya fitur multifungsi yang worth it untuk agan miliki. Pertama, untuk ukuran paketnya. Ukurannya itu cukup besar, walaupun sebenarnya tidak terlalu berat. Jadi untuk pengirimannya, agan bisa pakai gosen atau grep apabila agan berdomisili di daerah Jakarta dan sekitarnya, itu supaya lebih hemat pengirimannya. Atau agan bisa juga menggunakan JNA Trucking atau si cepat kargo kalau agan berada di luar Jakarta. Lalu dalam paket penjualannya, agan akan mendapatkan satu buah steering wheel yang sudah dilengkapi dengan shifter, satu buah pedal lantai yang terdiri dari pedal rem dan gas, satu buah kabel USB Type-A ke micro USB, satu set pengunci steering wheel ke meja, satu buah buku manual, dan satu buah panduan singkat secara pemakaian. Untuk build quality dari PXN V3 Pro ini biasa saja, kan? Seluruh bodi dari steering wheel ini terbuat dari plastik. Namun ada beberapa bagian yang dilapisi oleh karet sintetis, seperti di bagian grip dari stank kemudinya ini. Jadi waktu agan pakainya itu tidak begitu mudah licin. Lalu steering wheel ini juga sudah dilengkapi dengan shifter depan belakang, kan? Seperti yang ini. Lalu juga ada shifter kiri-kanan, ya, yang kayak gini. Ini yang sebelah kanan, dan ini yang sebelah kiri. Di mana untuk shifter dan shifter depan belakang dan kiri-kanannya ini, bisa agan set sendiri fungsinya mau digunakan untuk apa. Untuk cara set fungsinya itu mudah banget, kan? Jadi di sini agan bisa lihat, itu ada tombol share dan tombol option. Agan cukup tekan bersamaan tombol share dan option ini, seperti ini. Nanti lampunya akan menyala berwarna kuning. Lalu setelah itu, misalnya agan mau mengubah fungsi dari shifter ini, shifternya yang belakang. Agan cukup tekan sekali. Maka lampunya akan menyala kedap-kedip. Lalu agan tinggal tekan tombolnya. Jadi misalnya agan mau itu fungsinya sama seperti A. Agan cukup tekan A. Maka lampunya akan mati. Jadi shifter ini, kalau agan tarik ke belakang, maka fit fungsinya itu atau actionnya itu akan sama seperti saat agan menekan tombol A. Lalu untuk cara pemakaiannya, ini juga mudah banget, kan? Kalau agan mau pakai untuk main di PS4, hal yang pertama yang agan lakukan adalah agan ambil kabel USB dari PXN V3 Pro-nya, lalu agan colokkan ke PS4 agan, seperti ini. Setelah itu, agan tinggal ambil satu kabel lagi yang kabel USB type A ke micro USB, dan agan tinggal colokkan ke DualShock 4 agan. Tetapi sebelumnya, agan harus matikan dulu DualShock-nya. Caranya agan ke menu, sound, lalu turn off device. Seperti ini. Setelah DualShock-nya mati, agan tinggal hubungkan kabel micro USB-nya ke DualShock, lalu agan tinggal tekan Home. Maka di sini agan bisa lihat, steering wheel PXN V3 Pro-nya langsung bisa dipakai di PS4 agan. Jadi semudah itu cerahnya. Dipakai untuk main game racing simulator seperti GT Sport di PS4 ini. Ini juga enak banget kan? Jadi seperti agan bisa lihat, untuk respon timenya itu sangat lumayan ya, untuk kategori sebuah steering wheel budget. Oh iya, satu hal yang mungkin saya lupa sebutkan, PXN V3 Pro ini juga punya fitur getar atau vibration. Jadi setiap mobil agan melewati bagian yang kasar seperti rumput atau batu, maka V3 Pro-nya itu akan otomatis bergetar. Jadi agan juga akan merasakan sensasi seperti mengendarai mobil. Lalu ketika dipakai untuk bermain GT Sport juga, tetapi dengan transmisi manual, rasanya juga asik banget kan? Agan juga bisa pilih, mau transmisi manualnya ini dimainkan dengan menggunakan shifter yang depan belakang yang tadi. Atau agan mau pakai untuk main dengan shifter kiri-kanan yang tadi itu juga bisa. Semuanya sama-sama menyenangkan dan sama-sama asik banget untuk dimainkan. Dipakai untuk main game racing arcade seperti seri Need for Speed itu juga bisa. Walaupun kembali lagi, ini sesuai selera. Mungkin ada agan-agan yang lebih senang mainnya itu pakai stick, tetapi apabila agan coba main pakai steering wheel PXN V3 Pro ini, rasanya juga asik banget. Namun kelebihan dari PXN V3 Pro ini nggak sampai di sini aja. Bagi agan-agan yang punya Nintendo Switch, ternyata steering wheel PXN V3 Pro ini juga bisa dipakai di Nintendo Switch. Dan seperti yang agan bisa lihat, saya pakai untuk bermain Crash Team Racing atau CTR di Nintendo Switch, itu juga bisa. Lancar banget dan oke banget kan. Untuk cara pemakaiannya juga nggak kalah gampang kan. Jadi agan tinggal ambil kabel USB dari PXN V3 Pro-nya, lalu agan tinggal tolakkan ke dock dari Nintendo Switch-nya. Setelah itu, agan tinggal tekan Home. Maka sudah bisa langsung dipakai untuk bermain di Nintendo Switch, jadi sangat gampang sekali. Tidak hanya di Nintendo Switch, bagi agan yang punya perangkat lain seperti PC dan Xbox, juga bisa pakai PXN V3 Pro ini. Jadi bisa dibilang PXN V3 Pro ini sangat multifungsi banget. Overall, PXN V3 Pro ini sangat ajak test rekomendasikan bagi agan-agan yang lagi nyarik steering wheel budget murah meriah, namun multifungsi. Bagi agan-agan yang sudah punya anak, steering wheel-nya juga bisa di-sharing. Jadi kalau misalnya agan seringnya main di PS4 atau di PC, maka anak-agan bisa pakai untuk main di Nintendo Switch. Kekurangan dari PXN V3 Pro ini mungkin hanya di materialnya yang dominan plastik, serta sudut putaran dari steering wheel-nya yang hanya 90 derajat ke kiri dan 90 derajat ke kanan. Namun, mengingat PXN V3 Pro ini harganya cuma 1 jutaan, yang bisa dibilang hanya 1.5 dari harga Logitech G29, maka PXN V3 Pro ini sangat worth it untuk agan miliki. Demikian review dari EJ Toys untuk PXN V3 Pro. Bagi agan-agan yang mau order PXN V3 Pro ini, link pembeliannya sudah saya cantumkan di deskripsi. Harganya sudah pasti termurah dan tentu saja original garansi resmi PXN Indonesia selama 1 tahun. Lalu, bila ada hal-hal yang mau agan tanyakan, agan bisa tuliskan di kolom komentar. Jadi mungkin sekian aja videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.